Pada tingkat ini saya ingin Di ujung ini mengakhiri dengan syairnya Abdullah Al-Ansori Tetes-tetes air itu mengalir Menuju lautan Dan ketika mereka sampai di lautan Mereka menjadi bagian lautan Ini tingkat perjalanan Firor berlari dengan Pada kesadaran dari selain Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang tidak ada apapun Yang dia saksikan kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika ada orang bertanya kepada Majnun Apa ini Majnun? Ini Layla Apa itu Majnun? Itu Layla Tidak ada apapun yang dia saksikan oleh Majnun Kecuali Layla Tidak ada apapun yang disaksikan Para pecinta Allah Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini berlari pada tingkat yang paling tinggi Yang mungkin menjadi harapan Atau orientasi kita Dan perjalanan Tuhan Itu menjadi sesuatu yang sangat mendasar Pada tingkat yang paling awal Yaitu Minal Jahalillahu A'lin Ada orang yang hanya berputar Pada kejahalahnya Pada kebodohannya Pada ketidaktahuannya Dia merasa sudah tahu Sebagaimana misalnya Sebagai mana misalnya Dia mengatakan Ada tiga pembagian manusia ini Bahwa dia tidak tahu Kalau dirinya itu tidak tahu Dan ini disebut dengan Jahal Murokab Orang yang kebodohannya itu Murokab Dia tidak tahu Satu Dan yang kedua Bahwa dirinya tidak tahu Dan biasanya orang yang seperti ini Seringkali sok tahu Ini yang menjadi problem Kadang-kadang Mereka sudah merasa punya pengetahuan Merasa berada sudah luar biasa Memahami agama Tapi sebenarnya dia berputar dalam kebodohannya Dan ini yang sebenarnya Apa Dibisikkan Atau dihembuskan oleh syaitan Pada diri seseorang yang seperti ini Sehingga dengan mudah Orang-orang yang berada pada tingkat ini Akan Menyalahkan seseorang Menganggap orang lain Berada dalam Kerendahan Kelemahan Walaupun mungkin saja Dia menghapal banyak Ayat-ayat Hadis-hadis Tetapi kesadaran dirinya Tidak Tidak Mengangkat dia Untuk sampai pada Tingkat Ilm Dalam konteks Ma'rifat Yang kedua Bahwa orang yang Tahu Bahwa dirinya tidak tahu Yadri Anakulay Orang seperti ini Tentu Sebagaimana mungkin Kebanyakan kita Bahwa kita tak sadar Bahwa kita tidak punya Banyak ketahuan Atau ketahuan kita Sangat sedikit sekali Sehingga kita Terus dituntut Untuk belajar Seorang Arif Seorang Sufi Seorang yang berjalan Dalam perjalan Ruhani Tentu Bukan hanya Menganggap dirinya Tapi dia harus sadar Betul bahwa Dia sebenarnya Tidak punya pengetahuan Dia tengah berusaha Berjalan Mengerahkan Kemudian dirinya Dan Untuk ini Tentu saja Dia harus Sebagaimana kita Dalam pembicaraan yang lalu Bahwa Al-Aktis'am Dia harus berpegang Pada tali Allah Pada Orang-orang yang memiliki Pengetahuan Yang baik Itu disampaikan Al-Rasulullah Ahlul Bait Alaihimussalam Dan juga Tentu saja Mereka Yang memang Memahami Memiliki Pengetahuan Yang sangat Mendalam Dalam beragam Keilmuan Dalam Islam Tentu saja Memiliki Atikad yang benar Dan berpegang Dengan Para Ulama Yang seperti ini Ini merupakan Sebuah jalan Dalam upaya kita Tentu Untuk Membuka Atau Mendalami Marifat kita Tepatat Allah Subhanahu wa ta'ala Pada tingkat ketiga Yadri Dia tahu Bahwa dirinya Memiliki Pengetahuan Tentu Ini pada tingkatan Yang bukan hanya Seorang alim Seorang alim Sendiripun Kalau memang Dia betul Seorang alim Dia sadar Bahwa dirinya Tidak punya Pengetahuan Wa ta'ala Wa ta'ala Wa ta'ala Wa ta'ala Wa ta'ala Wa ta'ala Mengatakan Di atas Seorang berilmu Itu ada yang Maha berilmu Bahwa dia Tidak memiliki Apapun Dia hanya Kemudian Menjalankan Apa yang Allah perintahkan Kepada dirinya Untuk Membuka Kesadaran Saudara-saudaranya Mengajak mereka Melakukan Perjalanan Yang sama Pada tingkat Yang lebih tinggi Lagi Tentu adalah Para kekasih Kekasih Allah Para Al-Maksumin Al-Mussalam Mereka adalah Orang yang Memiliki Pengetahuan Dan sadar Bahwa mereka Memiliki Pengetahuan Itu untuk Menuntun Atau membawa Manusia pada Kesempurnaan Pada proses Perjalanan Ruhani yang Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu Kewajiban dan tugas Mereka Yang Allah Amanahkan Kepada diri Kita adalah Orang-orang yang Tengah melakukan Sebuah proses Dalam diri kita Melakukan Paya perjalanan Ruhani kita Untuk mengikuti Cahaya-cahaya Mulia Itu Dalam konteks Ini kita Bukan hanya Seakan-akan Kita Menyadari Tapi betul-betul Bahwa kita Tidak mengikuti Kita terus berusaha Kita terus menggali Kita terus Mengerahkan Sebuah upaya Kita Untuk Mendapatkan Pengetahuan Yang menar Ma'rifatul Hak Jadi bukan hanya Kemudian kita Berputar-putar Dalam kebodohan kita Dan merasa Bahwa diri kita Sudah berada Pada Kedudukan yang Tinggi Kedudukan yang Mulia Hanya dengan Beragam atribut Yang kita Kenakan Itu bukan Sesuatu Yang merupakan Tanda Kemuliaannya Itu hanya Aksesoris Yang bisa Dilakukan Oleh siapapun Setan Sekiranya Menampilkan Dirinya Dalam Wujud Manusia Tentu Dalam Wujud Yang paling Kelihatan Orang Yang paling Soleh Dengan Beragam Atribut Yang ada Pada dirinya Sehingga Semua orang Tunduk Kepadanya Dan ini Dinyatakan Bukan Hanya Bukan oleh Saya Tapi oleh Hasan Al-Basri Seorang Arif Yang luar Biasa Jadi tidak Mungkin Setan itu Akan Muncul Dalam Wujud Kuntilanak Kenapa Karena semua orang akan lari darinya Sebenarnya tugas setan itu Mengajak orang Untuk mengikuti dirinya Ini yang kemudian Dan seorang Arif Sadar betul Bahwa Dia tidak punya pengetahuan Apapun Dan betul-betul Bahwa Paya yang lakukan Kesungguhan itu Kesadaran bahwa Memang dia tidak memiliki Pengetahuan Dia hanyalah orang Yang tengah Berusaha Untuk Membuka Kesadaran Realitas Hakikat yang Sesungguhnya Ya betul Bahwa Dalam Paya kita menuju Allah Tentu Allah Tentu Allah Yang mendatangi Kita Man qadama Shebran Fa'akbal Allahu Ashrah Qadaman Barang siapa yang datang Satu langkah pada Allah Bahkan Allah Akan mendatanginya Sepuluh langkah Barang siapa yang datang Allah Sepuluh langkah Maka Allah Akan berlari Menuju Bahwa Di satu sisi kita Ada upaya kita Melangkah Tapi untuk melangkah Ini kita perlu Usaha Orang dengan Kesungguhannya Dan Apa Bukan dengan Kemudahannya Ini Tasahul Sesuatu yang Kemudian Dihindarkan Oleh Nabi Nabi Menghindarkan Upaya Tasahul Memudah-mudahkan Oke deh Kita Yang penting kita Tidak dalam upaya ini Kita Karena ini Persoalan yang penting Maka kita Tentu harus Melakukannya Dengan Upaya yang Sesungguhnya Bukankah Dalam hadis Rasulullah Mengatakan Bahwa Khairul Amal Sebaik Baik Perbuatan Asyadul Masyaqah Beratnya Paling berat Amal itu Adalah Yang paling Baik Jadi Apa Beratnya Itu Amal Artinya Apakah Perlu berliku Ada tahap Yang tentu Harus lakukan Pada tingkat Tertentu Mungkin Kita Melakukan Tapi bahwa Dalam proses Perjalanan ini Di satu Sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Memudahkan Jalan itu Baik kita Allah Akan Menarik kita Ada jalbiahnya Ada tarikannya Yang akan Kemudian Tentu Memudahkan kita Memberikan Kenikmatan Pada kita Tetapi Di sisi kita Tentu Kita harus Melakukan Upaya itu Betapapun Sahat itu Dan itu Harus Dalam Upaya Yang serius Artinya Tidak Pernah Kemudian Sesuatu itu Menghasilkan Hal yang baik Tanpa Upaya Keseriusan Itu Jadi Jadi Sekali lagi Bahwa Saya mengatakan Bahwa Ini Apa Tentu Ini dengan Proses Kesungguhan Diri kita Karena disitu Allah akan Memudahkan kita Tidak pernah Ada upaya Dan proses Yuhannya itu Kecuali dengan Sebuah Kesungguhan Sering Kita Apa Namanya Seringkali Kita Membagi Kemudian Antara Kehidupan Kehidupan Yang kemudian Yang sifatnya Duniawi Kita Dengan Kehidupan Yang sifatnya Ukrawi Dalam Proses Perjalanan Ruhani Itu tidak ada Pola Pembagian Seperti itu Segala hal Itu dapat menjadi Bagian Dan rupaya Kita Untuk Melakukan Proses Perjalanan Ruhani Ini Sebagaimana Allah Subhanahu Wata'ala Pada surah Al-Fatir Ayat 29 Allah Mengatakan Begini Sesungguhnya Orang-orang Yang membaca Kitab Allah Mendirikan Sholat Menginfakkan Dari rezeki Yang mereka terima Baik secara Sembunyi-sembunyi Maupun secara Terang-terangan Mereka itu Mengharapkan Apa Yang Allah Sebutkan Di ujung Ayat itu Tijar Rata Lantabur Perniagaan Yang tidak akan Merugi Artinya Dalam Konteks ini Segala Sesuatu Itu dapat Menjadi Perniagaan Yang tidak Merugi Kapan Ketika kita Melakukan Mu'amalah Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun Yang kita Lakukan Dalam Konteks Ketika Kita Dalam Tujuan kita Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Itu bagian Dari sebuah Proses kita Untuk Mendekatkan Allah Mendekatkan Diri kita Pada Allah Apakah itu Mencari Nafkah Ataupun Kemudian Kita belajar Atau Bekerja Dan sebagainya Itu semua Menjadi Bagian Apakah Para Kasih Kasih Allah Mereka Tidak Melakukan Upaya Untuk Mencari Nafkah Tidakkah Kita Melihat Misalnya Imam Ali S.A.W. Itu Menggali Kepun Tanahnya Untuk Menanami Kemudian Dengan Pohon Kurma Untuk Mendapatkan Bagian Dari Kehidupan Apakah Itu Kemudian Sesuatu Tidak Menilai Di Sisi Allah Itu Bagian Dari Sebuah Proses Dirinya Dalam Menuju Kesempurnaan Menuju Allah Selama Kemudian Seluruh Proses Itu Dipersembahkan Dalam Tujuan Dalam Ikatan Antara Dirinya Dengan Allah S.W.T. Jadi Apapun Dalam Proses Kehidupan Ini Karena Itu Para Arif Tidak Membagi Kemudian Ini Perbuatan Kehidupan Duniawi Dan Ini Perbuatan Kehidupan Ukrawi Kalau Baik Itu Dunia Atau Akhirat Ketika Segala Sesuatu Itu Menjadi Bagian Dari Proses Kita Untuk Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah S.W.T. Maksudnya Mengatakan Itu Bagian Dari Perniagaan Tidak Kijarotan Dan Tabur Jadi Jadikanlah Kemudian Seluruh Proses Kehidupan Kita Adalah Bagian Rangkaian Berjalan Ruhani Kita Menuju Allah S.W.T. Bahwa Itu Bagian Dari Proses Itu Kita Sudah Bicarakan Sebelumnya Dalam Baya Kita Untuk Meninggalkan Kemudian Beragam Keburukan Itu Menuju Beragam Memasukkan Beragam Sifat Yang Baik Nafs Kita Atau Diri Kita Setiap Kita Memiliki Kekurangan Ada Beragam Penyakit Yang Menginggapi Batin Kita Yang Sayangnya Kemudian Kebanyakan Manusia Tidak Menyadari Kebanyakan Manusia Itu Hanya Menyadari Penyakit Zohir Tapi Layak Penyakit Batin Suatu Saat Rasulullah Berjalan Dengan Ibnu Abbas Dan Ada Orang Gila Yang Berlari Di Hadapan Rasulullah Dan Ibnu Abbas Dan Rasulullah Bertanya Berkata Bagaimana Menurutmu Orang Itu Berkata Itu Orang Yang Kadang Gila Rasulullah Mengatakan Bukan Dia Kadang Sakit Orang Yang Gila Itu Orang Yang Tidak Sadar Terhadap Dirinya Sendiri Jadi Rasulullah Menggambarkan Orang Yang Majnun Itu Orang Yang Mas 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 Tertuk Tertuk Kesadarannya Itu Bahwa Orang Orang Yang Memiliki Penyakit Batin Tapi Dia Tidak Sadar Akan Penyakit Batin Yang Meliputi Dirinya Kebanyakan Manusia Hanya Memperhatikan Zahirnya Fisiknya Dengan Penyakit Penyakit Fisik Melipat Dirinya Tapi Tidak Sadar Penyakit Yang Lebih Besar Yang Meliputi Dirinya Yaitu Penyakit Batin Nah Berlari Bagian Proses Kita Juga Adalah Meninggalkan Kemudian Keburukan Penyakit Penyakit Yang Meliputi Batin Kita Ini Untuk Kemudian Mengisi Dengan Sifat Sifat Yang Baik Sifat Sifat Yang Utama Kedalam Batin Itu Akan Menghilangkan Peragam Penyakit Batin Dalam Berapa Rahasia Misalnya Tawaf Dan Proses Haji Itu Para Ulama Kalau Kita Baca Karyanya Haidar Amuli Itu Kita Menggantikan Penyakit Penyakit Batin Yang Meliputi Kita Seperti Kerakusan Toma Kemudian Akit Kebencian Dendam Kemudian Iri hati Kebodohan Dan Beragam Penyakit Itu Menggantikan Kemudian Dengan Sifat Sifat Yang Utama Sifat Sifat Yang Mulia Sehingga Kemudian Dengan Sendirinya Pernyak Penyakit Itu Yang Tersisihkan Ini Adalah Proses Kita Berlari Juga Sebagaimana Allah Mengatakan Bahwa Dalam Hadis Kudsi Allah Mengatakan Bahwa Berakhlak Kamu Dengan Akhlak Allah Pertama Misalnya Yang Sederhana Orang Melakukan Istiqarah Istiqarah Untuk Dengan Istiqarah Banyak Cara Ada Melaksanakan Sholat Ada Melalui Al-Quran Ada Dengan Tasbih Dan Sebagainya Yang Kedua Tentu Saja Kita Memohon Petunjuk Allah Tapi Yang Ketiga Hal Yang Menarik Bahwa Di antara Kemudian Upaya Kita Dalam Melakukan Pilihan Dalam Beragam Pilihan Apakah Ini Kemudian Didasarkan Pada Hal Yang Memang Diri Allah Subhanahu Wa Tala Tentu Di antara Yang Dianjurkan Adalah Mendengarkan Kemudian Masihat Atau Perkataan Dari Seorang Yang Alim Yang Soleh Karena Kenapa Karena Orang-orang Yang Kemudian Soleh Ini Mereka Tentu Pada Hati Mereka Ada Cahaya Ilahi Dalam Hadis Dikatakan Hati-hatilah Pada Firasat Orang Mumin Karena Mereka Itu Menyaksikan Cahaya Allah Orang-orang Yang Memang Ruhaniah Mereka Sudah Luar Biasa Pengetahuan Mereka Sangat Mendalam Kesalahan Mereka Tercermin Dari Seluruh Akhlak Dan Perlaku Mereka Maka Makan keluar Perkataan Perkataan Yang Memang Itu Diilhami Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dahulu Misalnya Ketika Kami Masih Belajar Sebagai Pelajar Tolabih Di Timur Tengah Seringkali Misalnya Dalam Hal-hal Tertentu Meminta Kepada Seorang Ulama Yang Memang Betul-betul Saleh Untuk Memberikan Kemudian Nasihat Dan Percayalah Bahwa Nasihat-nasihat Mereka Itu Karena Memang Keluar Jauh Dari Basyarah Mereka Nasihat-nasihat Yang Sangat Berkesesuaian Dengan Seharusnya Apa Yang Kita Lakukan Dalam Diri Kita Jadi Mereka Menyaksikan Apa Yang Ada Di Balik Batin Kita Sehingga Mereka Menyampaikan Apa Yang Kemudian Seharusnya Memang Kita Lakukan Jadi Ini Menjadi Sesuatu Yang Sangat Penting Bahwa Mendekatkan Diri Kita Kepada Orang-orang Yang Memang Kita Yakini Kesalahannya Bukan Hanya Dalam Tampilan Diri Mereka Tapi Dalam Keilmuan Mereka Dalaman Keilmuan Dan Keluasan Pengetahuan Mereka Kebijaksanaan Mereka Kesalahan Dalam Perilaku Dan Akhlak Mereka Dalam Menjalankan Kemudian Tuntunan Tuntunan Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Menjaga Kemudian Seluruh Perilaku Dan Perkataan Mereka Dan Orang Yang Tidak Wajah Mereka Tampak Pada Wajah Mereka Itu Tanda Tanda Bekas Sujud Yang Menggambarkan Ketundukan Mereka Kepada Allah Subhanahu Dan Kehati Mereka Yang Terjaga Dan Kecintaan Kepada Dunia Orang Orang Yang Seperti Inilah Yang Kata Kata Mereka Itu Kata Kata Yang Keluar Cahaya Ilahi Sehingga Nasehat Nasehat Mereka Itu Nasehat Nasehat Yang Memang Menjadi Obat Bagi Ruhani Kita Dihadapan Mereka Seseorang Yang Melakukan Proses Itu Tentu Akan Bertambah Ketundukan Hatinya Kerendah Hatian Dirinya Bertambah Juga Penyesalan Akan Beragam Keburukan Yang Pernah Terjadi Pada Dirinya Bertambah Kemudian Kecintaannya Pada Hal-hal Sifatnya Ruhani Pada Hal-hal Yang Mendekatkan Dirinya Kepada Allah Kepada Pengetahuan Yang Hakiki Betapa Kemudian Muncul Pada Dirinya Ini Kecintaan Kemudian Kelezatan Dalam Ibadah Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Tentu Bagian Dari Tanda-tanda Bagaimana Seseorang Itu Tengah Melakukan Proses Ruhaniah Berlari Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semakin Seseorang Itu Memahami Kemudian Pengetahuan Pengetahuan Yang Membuka Sadarannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semakin Dia Mencintai Pengetahuan Kebijaksanaan Pencerahan Upaya Mencari Kemudian Kebenaran Bukan Sibuk Menyalahkan Orang Lain Tapi Seseorang Di antara Tanda Utama Yang Disampaikan Oleh Imam Ali Zainal Abidin Dan Satu Doanya Bahwa Betapa Kemudian Buruknya Diriku Di hadapan Dan Aku Malu Kepada Sebagaimana Engkau Telah Tutupi Keburukan Keburukan Di dunia Ini Di hadapan Makhlukmu Yang lain Maka Tutupilah Aku Di hadapan Kemudian Di hadapan Makhlukmu Ini Seorang Yang Sangat Mulia Tetapi Kemudian Menyadari Bahwa Dirinya Ini Masih Sesuatu Yang Sangat Rendah Di hadapan Allah Di tengah Ketinggian Derajatnya Yang Luar Biasa Semakin Tinggi Derajat Seseorang Di sisi Allah Semakin Muncul Adabnya Dalam Kehidupan Dirinya Terutama Di hadapan Allah Semakin Muncul Rasa Malunya Semakin Muncul Betapa Rendahnya Dirinya Dan Bahkan Dia Menganggap Orang Jauh Lebih Mulia Dari Diri Ketika Orang Sudah Merasa Dirinya Yakin Dalam Perjalanan Dia Menuju Allah Maka Ketahulah Bahwa Dia Tidak Tidak Berada Dalam Jalan Menuju Allah Karena Perjalanan Seseorang Pada Kerendahan Hati Pada Kesadaran Bukan Hanya Sesuatu Yang Dibuat Pada Kesadaran Betapa Lemahnya Dirinya Betapa Rendahnya Kemudian Betapa Sedikitnya Pengetahuan Yang Gak Miliki Dia Hanya Menggantungkan Dirinya Pada Harapan Kepada Allah Dan Kepada Orang Orang Yang Memang Telah Dijamin Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bukankah Ketika Kita Membaca Surah Al-Fatiha Ketika Ayat Surah Al-Mustakim Allah Tunjukilah Kami Pada Jalan Yang Lurus Allah Memperkenalkan Bukan Menunjukkan Kemudian Apa Itu Jalan Yang Lurus Itu Tetapi Allah Memperkenalkan Siapa Yaitu Jalan Orang Orang Yang Berada Dalam Kenikmatan Tidak Berada Dalam Kemarahan Allah Dan Tidak Berada Kesesatan Allah Menjelaskan Siapa Disini Jadi Karena Itu Kita Ber Wasilah Dalam Proses Diri Kita Ini Melalui Orang Orang Yang Memang Sudah Dijamin Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Orang Yang Merasa Bahwa Dirinya Sudah Yakin Di Jalan Allah Maka Ketahuilah Bahwa Dia Tidak Berada Di Jalan Allah Syaitan Yang Sangat Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Puncak Kemudian Kesadarannya Tapi Dia Tergelincir Dalam Kesombongan Ini Dari Para Urafa Bahwa Dalam Mukha Syafatul Kulu Kita Mukha Syafatul Kulu Bersebutkan Ahlul Isyarah Yakul Anar Rajab Mustafun Minsalah Sata Ahruf Bahwa Ahli Isyarat Mengatakan Bahwa Rajab Itu Dia Terambil Dari Tiga Huruf Rok Jim Dan Mbak Rok Menggambarkan Rahmah Rahmatul Ilahi Kasih Sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jim Menggambarkan Jermun Keburukan Hambak Dan Mbak Itu Menggambarkan Birullah Atau Kebaikan Allah Bahwa Allah Dengan Kebaikannya Di bulan Ini Meliputi Hambak Hambaknya Yang Penuh Keburukan Itu Dengan Kasih Sayang Ini Alah Bulan Dimana Kemudian Allah Membuka Pintu Yang Membatasi Seorang Hamba Dengan Dirinya Ini Dalam Banyak Kitab Disebutkan Bahwa Bulan Rajab Itu Sebagai Syahrut Ibin Bulannya Orang-orang Yang Bertobat Dalam Hadis Rasulullah Mengatakan Bahwa Tidak Ada Dosa Yang Tidak Allah Ampuni Di bulan Rajab Karena Itu Bahwa Di bulan Ini Bulan Dimana Kita Berusaha Kemudian Membayakan Payah Untuk Kemudian Membersihkan Diri Kita Dari Beragam Kemudian Keburukan Yang Tengah Meliputi Kita Ini Salah Satu Di Antara Empat Bulan Yang Utama Yang Mulia Yang Sebutkan Al-Quran Arbat Syukur Ada Empat Arbat Kurum Empat Bulan Yang Kemudian Utama Yang Mulia Yang Allah Jadikan Itu Sebagai Bagian Yang Luar Biasa Tetapi Pada Saat Yang Sama Ini Juga Menjadi Starting Point Bagi Kita Dalam Upaya Pada Puncak Ruhania Kita Di Bulan Suci Ramadan Para Ulama Biasanya Ini Orang-orang Yang Soleh Memulai Ibadah Puasanya Dari Bulan Rajab Ini Dan Mengakhirkannya Di Penghujung Bulan Ramadan Selama Tiga Bulan Itu Mereka Betul-betul Melakukan Upaya Ruhania Memulai Perjalanan Ruhania Mereka Dengan Ibadah Puasa Selama Tiga Bulan Penuh Dari Bulan Rajab Syaban Dan Ramadan Paling Tidak Rasulullah Mengatakan Bahwa Bahwa Barang Siapa Yang Puasa Dalam Hadis Katakan Bahwa Rajab Ismu Minanah Harif Jannah Abiyadu Minal Laban Wah Ahla Minal Asal Wa Abrab Minas Salj Layas Shrobu Minha Illaman Soma Fir Rajab Rasulullah Mengatakan Bahwa Rajab Itu Adalah Nama Sungai Di Surga Yang Lebih Putih Dari Apa Salju Lebih Putih Dari Ya Dan Lebih Manis Dari Kemudian Madu Lebih Putih Dari Susu Lebih Manis Dari Madu Dan Lebih Dingin Daripada Salj Dan Tidak Meminumnya Kata Rasulullah Kecuali Orang Yang Berpuasa Di Bulan Rajab Kita Kiasi Bulan Rajab Ini Kita Memulai Proses Ruhaniah Kita Di Bulan Rajab Untuk Sampai Pada Puncak Bulan Suci Ramadan Wasallallahu Alasirina Muhammadin Walatuhid Walhamdulillahi Rabbil Alamin Birahmatika Ya Arhamar Rahimin Alamin Alamin